Intro Pelaksanaan simulasi ANBK masih terus berlanjut Untuk tingkatan SD, ANBK telah berlangsung di 3 kecamatan Yaitu Kecamatan Kaliwates, Sukowono, dan Temporejo Teknisnya, simulasi ujian ini diikuti oleh 30 siswa Yang ditunjuk langsung oleh Kemendikbud Dalam daftar sampling, peserta yang mengikuti simulasi juga telah dipilih 5 peserta cadangan Sebagai alternatif, jika siswa utama yang dipilih mengikuti tes ANBK dapat digantikan dengan siswa cadangan yang telah terpilih Selain itu, Satuan Pendidikan berhak memilih metode pelaksanaannya Opsinya adalah tes dilakukan secara daring dan semi-daring Salah satu sekolah yang mengadakan simulasi ujian ANBK secara semi-daring Di Kecamatan Kaliwates adalah SD Al-Furkon Dalam pelaksanaannya, beberapa siswa tidak mengantongi izin dari orang tua Sehingga terpaksa harus digantikan oleh siswa lain yang terpilih dalam sampling Tahap pertama simulasi Dan insya Allah nanti ada tahap kedua Dan tahap ketiga itu gladi bersih Dan insya Allah bulan November Nanti pelaksanaan AN khususnya Yang untuk siswa AKM dan survei karakter Terima kasih telah menonton!